bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Allahumma salli alai sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh umat muslim yang ada di seluruh dunia tentunya bukan tanpa alasan karena bulan Rabiul Awal inilah Nabi Muhammad s.a.w dilahirkan ke dunia ini tepatnya pada Senin 12 Rabiul Awal di tahun gajah ada 10 keutamaan di bulan Rabiul Awal yang mungkin ada dari saudaraku semuanya belum mengetahuinya yang pertama adalah bulan lahirnya pemimpin rahmatan lil'alamin bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah bagi umat muslim khususnya pada hari Senin bulan Rabiul Awal yang bertepatan pada tahun gajah di mana telah lahir pemimpin seluruh umat muslim yang menjadi rahmatan lil'alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta ini dan beliau adalah baginda Rasulullah s.a.w Allah s.w.t berfirman dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta Quran surat Al-Anbiya ayat 107 lalu yang kedua bulan wafatnya Rasulullah s.a.w bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan yang sangat mulia itu dikarenakan adanya dua peristiwa sekaligus yang sangat penting yaitu orang yang sangat mulia yang sudah dilahirkan ke dunia dan juga Allah s.w.t yang mengambil baginda Rasulullah s.a.w di dunia ini atau bisa disebut sebagai bulan wafatnya Rasulullah s.a.w yang ketiga disunahkannya memperbanyak membaca solawat di bulan ini bulan Rabiul Awal atau bisa juga disebut sebagai bulan maulid merupakan bulan yang sering digunakan untuk memperbanyak membaca solawat dan juga bulan yang banyak memberikan salam pada Rasulullah s.a.w membaca solawat tentunya memiliki manfaat yaitu bertujuan untuk membuat hidup menjadi lebih baik lagi selama ada di dunia maupun di akhirat sehingga ketika membaca solawat nariyah maka akan mendapatkan syafaat dan juga mendapatkan berkah dari Rasulullah s.a.w yang keempat bulan yang memiliki banyak berkah bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan yang paling banyak dimanfaatkan oleh umat muslim karena sebagai sarana sekaligus berkumpulnya sesama umat muslim di masjid atau majlis-majlis dan beberapa tempat lainnya yang dimuliakan oleh Allah s.w.t ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menanam, memupuk dan lebih menumbuhkan rasa cinta atau mahabbah kita kepada Rasulullah s.a.w yang kelima ungkapan kecintaan pada Rasulullah s.a.w bulan Rabiul Awal menjadi bulan dimana bulan untuk mengungkapkan akan kecintaan kita dan kegembiraan dengan adanya Rasulullah s.a.w yang keenam meneguhkan kecintaan pada Rasulullah s.a.w bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan untuk mengembalikan keteguhan cinta kita kepada Rasulullah s.a.w bagi setiap orang mu'min kecintaan pada Rasulullah s.a.w adalah merupakan satu kewajiban dan salah satu cara untuk meningkatkan sebuah keimanan dan taqwa kecintaan pada Rasulullah s.a.w juga harus berada di barisan yang lain dan harus melebihi segalanya bahkan pada keluarga atau diri sendiri dalam sebuah hadis menyebutkan tidak sempurna iman salah satu diantara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya orang tuanya dan seluruh manusia hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang ketujuh mendapatkan rahmat Allah s.w.t memperoleh rahmat Allah s.w.t yakni berupa taman surga dan juga dibangkitkan bersama-sama dengan para orang yang masuk ke dalam golongan orang yang jujur orang yang sedang berjuang di agama Allah dan juga orang-orang yang soleh Imam Shafi'i mengatakan barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudara untuk memperingati maulid nabi kemudian menyediakan makanan tempat dan berbuat kebaikan untuk mereka serta ia menjadi sebab untuk atas dibacakannya maulid nabi maka Allah akan membangkitkan dia bersama-sama orang yang jujur orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh dan dia juga akan dimasukkan ke dalam surga na'im yang kedelapan memuliakan dan membesarkan Rasulullah s.w.t bulan Rabiul Awal menjadi hari kelahiran Rasulullah s.w.t dan menjadi hari kebesaran bagi Islam sehingga memiliki banyak arti keindahan tersendiri dalam riwayat Kota Dah Al-Ansuri Rasulullah s.w.t ditanya mengenai puasa hari Senin Rasulullah s.w.t bersabda itulah hari yang dilahirkan aku padanya dan diturunkan ke nabian ke atasku hadis riwayat muslim yang kesembilan melakukan amal kebaikan bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan untuk melakukan banyak amal kebaikan seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab dengan memerdekakan suaibah serta beberapa amalan kebaikan yang bisa dilakukan antara lain bersolawat baca Al-Quran bersedekah dan masih banyak lainnya kemudian yang kesepuluh dibangkitkan pada hari kiamat jika pada Rabiul Awal seseorang dikumpulkan oleh banyak saudara maka janji Allah s.w.t adalah akan membangkitkan di saat hari kiamat kelak sahabat beriman yang dirahmati Allah itulah sepuluh keutamaan di bulan Rabiul Awal yang mungkin ada dari saudaraku semuanya belum mengetahuinya wallahu a'lam bisawab demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya